Intro Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat menyisakan sebuah kisah pilu Back Timnas Columbia, Andres Escobar meregang nyawa karena sebuah gol bunuh diri Kisah tragis Andres Escobar di Piala Dunia 1994 Amerika Serikat itu sangat mendunia Kematiannya adalah ironi Karena Piala Dunia semestinya menjadi pesta untuk dunia sepak bola Kalaupun ada kemuraman di sana, seharusnya hanya dipicu karena kekalahan-kekalahan yang nisya wajar saja dalam permainan Escobar datang ke Piala Dunia 1994 sebagai kapten Timnas Columbia Sebuah tim yang performanya menjadi salah satu yang ditunggu kala itu Sekuat pesutan Francisco Maturana itu melaju tangguh dalam perjalanan menuju ke turnamen Columbia tak terkalahkan di fase kualifikasi Piala Dunia Grup A Amerika Selatan Mereka melalui 6 laga dengan 4 kemenangan dan 2 kali bermain imbang Termasuk dari salah satu kemenangan itu adalah kalam mereka membungkam Argentina 5-0 di laga terakhir yang menentukan status juara grup Argentina yang kalah di kandang sendiri pun terpaksa harus menjalani babak playoff Dalam 26 pertandingan menuju Piala Dunia 1994 itu, Columbia bahkan cuma kalah 1 kali saja Escobar lah yang memimpin barisan pemain bertalenta skuad Columbia tersebut di lapangan Pemain belakang ini bahkan diculuki El Caballero del Football atau Gentleman of Football dalam bahasa Inggris Julukan itu didapatnya dari gaya bermain yang elegan, tenang, dan bersih di lapangan Tapi, hidup memiliki cara sendiri untuk membuka jalan menuju tragedi Columbia yang diprediksi oleh Pele bisa mencapai minimal semifinal itu Memulai turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Rumania Escobar dan kawan-kawan mengawali dengan situasi tertekan Mereka harus menghadapi tuan rumah Amerika Serikat di partai kedua Pada 22 Juni 1994 itu, Escobar turun sebagai starter Di menit ke-35, sebuah umpan silang yang dilepaskan oleh John Harkes Coba dipotong oleh sang Kapten Columbia Escobar merentangkan kakinya dalam posisi menghadap gawang sendiri Nahas, pula itu melintir masuk ke gawang sementara kipar sudah terlanjur mati langkah Columbia kalah 1-2 di laga tersebut dan membuatkan selolos semakin menyempit Mereka pada akhirnya benar-benar tersingkir meski menang atas Swiss di partai terakhir Setelah Rumania berhasil mengadaskan Amerika Serikat Columbia yang digadang-gadang cemerlang tersingkir sebagai juru kunci 6 hari setelah Columbia tersingkir, tepatnya pada 2 Juli 1994, Escobar meninggal dunia Malam sebelumnya, Escobar bersama teman-temannya mengunjungi sebuah bar di kota Medellin Escobar kemudian berpisah dengan teman-temannya dan kembali ke mobilnya Waktu sudah menunjukkan dini hari ketika sekelompok orang yang kabarnya terdiri dari 3 orang mendatanginya Mereka lantas menembaki Escobar sembari berteriak gol untuk setiap peluru yang ditembakkan 6 peluru berhasil menembuh tubuh Escobar Ia dibawa ke rumah sakit namun 30-45 menit kemudian ia dinyatakan meninggal Penembakan itu diakini sebagai pembalasan atas gol bunuh diri yang dilakukan Escobar Cerita-cerita yang berkembang kemudian turut menyinggung soal keterkaitan judi dan kartel narkoba Ada proses peradilan, ada yang ditahan kemudian Tapi nyawa seorang pesepak bola bertalenta yang melayang tak bisa tergantikan Humberto Castro Munos segera ditangkap dan dituduh telah menembakkan peluru yang membunuh Escobar Namun sejatinya, galon bersaudara yang merupakan majikan Munos dianggap sebagai dalang sebenarnya dari pembunuhan brutal ini Mereka adalah gembong narkoba dan bandar judi besar Beberapa orang berteori bahwa mereka ingin Escobar mati lantaran kalah besar dalam perjudian Pembunuhan Escobar tercatat sebagai salah satu tindakan paling brutal yang memengaruhi kancah sipak bola internasional Dampaknya, media masa segera mengangkat kasus ini Dan insiden ini menjadi pemberitaan paling populer selama penyelenggaraan Piala Dunia Amerika Serikat 1994 Lebih dari 100 ribu warga Kolombia yang berduka hadir ke pemakaman Escobar Tubuh sang mantan pemain itu terbujur kaku dalam peti yang diselubungi bendera negara Sejumlah orang meneriakan tuntutan agar keadilan ditegakkan Escobar pergi meninggalkan sebuah kisah tragis Terima kasih telah menonton!